Halo kofren, pada soal ini suatu mesin menyerap kalor K1 sama dengan 150 kalori dari reservoir bersuhu tinggi. Nah, 1 kalori ini sama dengan 4,184 J, maka 150 ini kita kalikan dengan 4,184 sama dengan 627,6 J. Kemudian, suhu dari reservoir tinggi adalah T1 sama dengan 400 Kelvin. Lalu, mesin melepas kalor K2 sama dengan 90 kalori, satuannya kita ubah menjadi J dengan dikalikan 4,184 sama dengan 376,56 J. Lalu, suhu pada reservoir rendah adalah T2 sama dengan 240 Kelvin. Yang ditanyakan adalah efisiensi dari mesin tersebut. Kita gunakan persamaan efisiensi dari mesin kalor, yaitu eta, sama dengan 1 dikurangi K2 per K1, kita kalikan dengan 100%. Eta adalah efisiensi mesin kalor, K2 adalah kalor yang dilepas pada reservoir suhu rendah, dan K1 adalah kalor yang diserap pada reservoir suhu tinggi. Sama dengan 1 dikurangi 376,56 per 627,6 kita kalikan dengan 100%, sama dengan 40%. Jadi, efisiensi mesin tersebut adalah 40%. Jawabannya ada di opsi B. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.